Gimana? Ayo, dipraksi soal akan sekarang suaranya gimana? Solit, dipraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga beraku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kebenarannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI perjuangan sendiri akan disantikan? Kalau sekarang seperti sudah jadi keinginan rakyat. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju di ajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam, Pak Sengce Nastem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Genjar. Kalau persoan resmi itu gimana sih? Harus barang-barang gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Gitu saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 0 3? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Perhormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu Bang. Majelis Perhormatan ini Pak Zarkas Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa Bang? Tanggapan dari P3 ini Bang? Hak angket melalui DPR tidak melalui jalur lain. Tidak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalai konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa Bang? Enggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain. Ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tiga, SP3 bilang malah belum mengambil keputusan Bang soal hak angket ini Bang. Sebenarnya gimana Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar-partai. Tapi yakin kuatanya itu akan terpenuhi Bang? Karena kan ada kuatanya mengarti... Terpenuh. Secara teknis itu Bang? Terpenuh. PDP gak masalah kalau PT3 misalnya gak mendukung? Kalau kita yakin? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung superolahan suaranya di pilek. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat pulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Gak ada. Masifnya proses yang penundaan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Gak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasanya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan dengan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dengan kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya? Ini kalau objeknya... Ini ujungnya atau pemakjulan Jokowi itu benar? Gak ada yang bicara pemakjulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objek... Mungkin kita tahu. Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Kita mau mengontrol kok. Apa? Kalau Bawaslu, KPU itu bukan eksekutif jadi... Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya, KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu, selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia membuat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian pertanganan undang-undang ini? Loh, semua yang mengundang APBN diawasi oleh DPR dong. Gimana? Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Pak Andi Malangin kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke penggerintahan ya. Dia bilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi. Ini menyendir siapa sih, bang? Gue tau, tanya Andi Malangin. Wah, gue pengen ngerokok. Kalau formalitas dan teknis, gue gak mau pusing. Itu biar urusan mereka lah. Yang jelas kita tadi sudah konsultasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat. Dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Tapi ada yang meragukan karena wacan angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong. Belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Blon, Mas Pacul dan... Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi gitu, Pak? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mbak Sput, Mas Pacul yang mewakili gitu, Pak Tuan Mbak Buat. Iya, tapi DPP kan ada sekjen dan segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa ya? Disitu tidak ada kamannya. Sudah ya? Kita itu menjawab pertanyaan lu soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya? Pusik malah gitu. Enggak, kita denger aja. Udah, kita ikuti. Oke? Pasti terjadilah. Pasti, Pak. 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 Terima kasih.